Wajah itu perlahan tapi pasti mulai menua, rambut yang ada di kepala perlahan tapi pasti mulai memutih, tidak bisa kita atur sedikit pun, kenapa? Bukan milik kita, milik Allah. Kalau tangan ini bukan milik kita, kalau wajah ini yang kita pakai setiap hari bukan milik kita, tapi milik Allah apalagi yang lainnya. Kalau seorang hamba sudah masuk ini dalam hatinya bahwa saya adalah seorang hamba yang diamanahi dan semua yang saya miliki adalah milik Allah yang Allah mintai pertanggung jawaban nanti di akhirat, suatu hal yang pasti akan terhindar dia daripada sifat sombong dan sifat sombong itu adalah sifat yang akan mengantarkan dia kepada murka Allah. Apabila dia terhindar dari sifat sombong, miscaya dia akan terhindar dari murka Allah. Terhindar dari murka Allah maka terhindar dari neraka Allah. Karena neraka kata Allah, adalah tempat berkumpulnya, tempat berpulangnya, seburuk-buruk tempat berpulang dan berkumpul bagi orang-orang yang sombong.